Halo, ketemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan membahas kelanjutan dari materi bab ketiga mengenai matahari. Pertanyaannya muncul yang pertama adalah bagaimana sejarah terbentuknya matahari? Kok bisa ada matahari dalam jagad raya? Yang kedua, apakah matahari yang biasa kita lihat itu sama dengan bintang atau ada perbedaan? Dan yang ketiga, bagaimanakah struktur dari matahari itu sendiri? Apakah dia satu bagian atau ada beberapa bagian seperti yang terdapat di bumi? Yuk kita bahas mengenai matahari dan bagian-bagiannya. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari berupa bola pijar yang berukuran sangat besar dan matahari ini dapat dikatakan sebuah bintang karena memiliki energi cahayanya sendiri. Jadi kalau dia memiliki cahaya sendiri dalam anggota yang terdapat dalam jagad raya berarti dia termasuk bintang. Cahaya matahari terlihat lebih cemerlang dibandingkan dengan cahaya bintang lainnya. Kenapa? Karena matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan planet-planet lainnya, terutama bumi, tempat manusia tinggal. Matahari disebut sebagai pusat tata surya karena memiliki gaya gravitasi yang tinggi. Bisa kita lihat dari perbandingan masa dari matahari dibandingkan dengan planet-planet lainnya yang ada dalam tata surya. Hal inilah yang menyebabkan keliling oleh planet-planet dan benda langit yang terdapat dalam tata surya. Pada tata surya, 98% masa tata surya itu terdapat pada matahari. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sejarah terbentuknya matahari. Matahari adalah bintang yang terdapat dalam tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa proses terbentuknya matahari itu hampir sama dengan proses terbentuknya bintang-bintang lainnya yang ada dalam jagad raya. Di mana kita mengetahui bahwa ciri umum dari bintang adalah sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Hidrogennya 3.4% dari masa matahari, sedangkan heliumnya 1.4% dari seluruh masa matahari. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana sejarah terbentuknya bintang ataupun matahari. Dimulai dari bergeraknya gas dan debu angkasa yang saling memutar satu sama lain, lama-kelamaan masa gas dan debu luar angkasa itu berakumulasi di bagian tengah, memadat dan maka terbentuklah awal terbentuknya bintang. Lama-kelamaan yang bagian tengah akan terbentuk bintang dan sisanya itu akan meningin menjadi planet-planet ataupun meteor yang mengelilingi inti dari bintang yang ada. Dari sejarah terbentuknya matahari, kita nanti akan membahas mengenai bagaimana struktur dari matahari tersebut. Bisa dilihat di sini, untuk struktur matahari ada berbagai jenis. Yang pertama, inti matahari, ada zona radiasi, ada zona konveksi, itu bagian dalam matahari ya. Untuk bagian luar matahari, ada photosfer, ada kromosfer, ada corona, ada angin matahari, serta adanya prominensa di permukaannya. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai struktur yang terdapat pada matahari. Yang pertama adalah bagian dari inti matahari. Inti matahari ini adalah sebagai sumber utama dari aktivitas matahari. Di mana di inti matahari ini akan terdapat proton, elektron, dan neutron. Yang menjadikan dia sebagai bola pijarak sasa yang bagian permukanya tidak berbentuk padat. Pada bagian inilah terdapat adanya reaksi fusi atau reaksi termonuklir antara helium dan hidrogen dari gas yang menciptakan terbentuknya suatu bintang. Bagian inti matahari adalah bagian yang bersuhu paling panas dibandingkan bagian-bagian matahari yang lain. Di mana suhu dari inti permukanya matahari itu lebih kurang sekitar 15 juta celcius. Bisa dibayangkan di sini berapa panasnya dari inti matahari. Bagian kedua adalah zona radiasi. Bagian ini ya, di luar inti matahari. Untuk zona radiasi, bagian ini yang menyelimuti inti matahari sehingga berfungsi sebagai tempat terjadinya distribusi energi. Penyaluran energi dari inti ke permukaan matahari. Zona radiasi itu berkisar suhunya dari 2 juta sampai 7 juta derja celcius. Yang ketiga, ada zona konveksi. Untuk zona konveksi merupakan zona terdapatnya arus konveksi. Arus yang digunakan untuk membawa energi matahari ke bagian atmosfernya matahari. Untuk bagian atmosfernya ada di kromosfer dan di bagian corona. Sehingga suhu matahari, sehingga energi matahari yang dibawa oleh zona konveksi akan sampai nanti ke bumi bahkan ke planet-planet lainnya. Yang keempat adalah fotosfer. Untuk bagian ini, ini yang memisahkan antara bagian dalam matahari dengan lapisan atmosfer matahari. Dimana bagian fotosfer ini adalah bagian yang kelihatan kalau kita teliti dengan teleskop. Bagian permukaan dari matahari. Adalah kromosfer. Untuk kromosfer ini adalah lapisan atmosfer matahari. Yang terdiri dari spektrum emisi cahaya dan jalur penyerapan energi matahari. Bagian ini terlihat ketika terjadi gerhana matahari total yang berwarna kemerahan. Dari struktur matahari tersebut, akan ada karakteristik tertentu yang terdapat di matahari dan bisa berakibat juga terhadap aktivitas di bumi dan bermanfaat juga dengan aktivitas manusia. Apa saja karakteristik matahari? Yang pertama adalah prominensa. Untuk prominensa disebut juga sebagai nida api. Karena dia mencuat ke permukaan berbentuk seperti lidah. Jadi aktivitas di matahari itu tidak seperti yang kita lihat dari bumi ya. Ada aktivitas lain yang kelihatan jika dilihat dari teleskop. Yang kedua, corona. Corona adalah bagian dari lapisan terluar atmosfer bumi. Lapisan terluar dari atmosfer matahari. Dimana lapisan ini akan terlihatnya pada gerhana matahari total. Yang berwarna putih ini. Makanya ketika gerhana matahari total, kita dilarang untuk melihat secara langsung ke arah matahari. Karena dia akan mengakibatkan kerusakan pada retina mata. Selanjutnya adalah bintik matahari atau yang biasa disebut sebagai sunspot. Bintik matahari. Untuk bintik matahari ini memiliki ciri khas dan ini adalah bagian suhu matahari yang terendah. Kenapa terendah? Merupakan aktivitas medan magnet matahari. Ukuran terkecil dari sunspot yang ada di permukaan matahari itu bisa saja seukuran dengan ukuran planet Venus ataupun ukuran dari planet bumi. Selanjutnya adalah angin matahari. Untuk angin matahari sendiri merupakan aliran partikel yang dikeluarkan dari atas atmosfer yang menjangkau ke seluruh tata surya. Karena di bumi ada medan magnet di utara ataupun selatan, mengakibatkan adanya aurora yang biasa kita lihat di kutub utara ataupun kutub selatan. Inilah hasil dari aktivitas angin matahari dengan medan magnet bumi. Di samping itu akan terbentuk juga ekor panjang pada komet ketika komet akan mengelilingi matahari. Selain adanya angin, adanya corona, prominence, dan sospot, karakteristik lain terdapatnya pada matahari. Jika terjadi jika adanya pelepasan tiba-tiba energi magnetik yang terbentuk di atmosfer matahari dan mengakibatkan kerusakan listrik dan satelit. Demikianlah informasi mengenai materi tentang matahari. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.